Musik Nah karena memang untuk Sulawesi Tengah, daerah Tentena ini penghasil Sobili yang paling mantap terkena. Banyak disini hasilnya ya. Selamat datang di Danau Poso, Tentena. Nah disini masyarakatnya biasa mencari ikan sidat atau biasa lazimnya kita sebutnya dengan Sogili atau belut lah. Nah disini cara penangkapannya itu dipasang waya masapi, semacam sero, semacam pagar. Nah dalam satu harinya biasanya bisa dapat sekitar 30 kilo, berarti banyak banget. Nah ukuran Sogili disini juga, wow ukurannya XL. Nah saya mau lihat nih sebentar lagi ke depan itu sudah terlihat pagar semua. Kita jalan dulu ke situ, kita mau lihat seberapa banyak hasilnya. Cara penangkapan Sogili seperti ini sudah dilakukan masyarakat Tentena sejak dahulu. Mereka membangun bendungan dari bambu dan kayu untuk menahan aliran air yang deras dari Danau Poso. Sistem ini disebut wayu masapi. Ciri yang menonjol dari wayu masapi adalah jalan menanjak di antara gubuk yang dibangun. That's it. Nah jadi memang dia di ujung-ujung sini ya pakai seperti bubu juga ada perangkap, wah ada perangkapnya. Nah kelihatan kan dari sana bentuknya segitiga seperti ini. Tadi kenapa Pak, kenapa segitiga biar arusnya semakin di sini semakin deras. Jadi Sogili tidak berdaya masuk ke dalam bubu. Budidaya sidat di Danau Poso baru dilakukan sekitar tahun 2007. Permintaan pasar yang terus meningkat di tengah budidaya yang belum maksimal membuat harga sidat melambung tinggi. Nah biasanya lebih besar dari ini dapetnya. Nah dia memang banyaknya di saat mau musim hujan. Nah sekarang memang baru mau masuk musim hujan jadi hasilnya belum begitu banyak. Tapi ini saja menurut saya udah dasyat. Ini besar Bapak. Kalau di sini ini kecil. Nah karena memang untuk Sulawesi tengah daerah Tentena ini penghasil Sogili yang paling mantap, terkenal. Banyak di sini hasilnya ya. Enak Sogili yang di sini. Enak kah? Lihat aja ininya bersih banget. Danau airnya bersih banget. Nah ini jadi memang Sogili itu kenapa banyak sekali di sini karena Danau Poso ini terletak pas. Pertemuannya nanti antara laut dengan danau ya. Air tawar dengan air asin. Seluruh tubuh sidat dibalut lendir yang licin. Selain untuk pertahanan diri, lendir membuatnya gesit bergerak di air saat berburu udang, cacing, serta larva yang jadi makanannya. Nah ini lokasi pengepulnya. Nah jadi memang masyarakat di sekitar Danau Poso ini ada satu pengepul ya dikumpul di sini. Nah ini nanti yang akan dikirim ekspor. Terdekat dari sini kirim ke palu dulu. Nanti di palu itu dibikin lagi kolam seperti ini. Jadi dia dibuka. Bernafas, berenang-berenang biar gak stres. Nanti baru kirim lagi ke Jakarta kah? Keluar negeri. Bapak sudah ke luar negeri kah belum? Belum pernah. Baru ikannya. Sogilinya saja yang baru keluar negeri. Sidat sebenarnya masih sejenis dengan belut. Hanya saja tubuhnya jauh lebih besar yang dilengkapi sirip menyerupai telinga di bagian kanan dan kiri. Menurut cerita warga di sini, pada awalnya Sidat tidak diminati sebagai bahan kuliner karena warnanya yang kurang menarik. Bandingkan dengan tangan saya. Ini gede banget. Ini panjangnya bisa sampai 1 meter lebih ini. 1 meter 50, 1 meter 60 ini ada. Kalau misalnya dia lurus dari kaki bisa sampai sedada atau sebahu saya. Ini gede banget. Nah kalau yang besar begini harga jualnya sama juga per kilo 100 ribu. Wow. Panorama alam suatu daerah bukan lagi satu-satunya magnet bagi para pengunjung. Para pelancong akan semakin dimanjakan jika dilengkapi dengan budaya dan kuliner khas. Nah udah ada di pinggir danau, saya sama Mbak Ika Mbak Masalah kita mau bikin Uncu Arogo. Pemanan khas dari Tentena. Nah ini dia bahan dasarnya, Sidat. Segini begini. Biasanya kalau makan Sidat atau belut, apalagi cuma segini-segini. Nah ini ukuran biasa. Begini. Memang ukuran biasa. Ini kecil. Ini kecil. Ini kecil. Sogili adalah biota air endemik danau posol. Di balik tubuhnya yang licin, tersimpan kandungan protein yang tinggi. Onco Aroko yang akan saya masak dengan bahan dasar Sogili ini, bisa jadi menu wajib jika kita berkunjung ke Tentena. Daging Sogili memiliki banyak keunggulan. Tekstur dagingnya yang lembut, mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Terutama penyakit kulit. Kandungan vitamin A pada daging Sogili, 45 kali lipat dari kandungan vitamin A pada susu sapi. Nah, udah matang. Setengah jam aja. Nah ini sudah matang, baru dimasukkan bumbunya. Ini yang pertama dimasukin yang Arogo dulu ya. Daun Arogonya. Nggak diulek, nggak diiris-iris, nggak dirajang. Nggak, disobek aja begitu. Total kandungan DHA-nya mencapai 1.337 miligram per 100 gram daging. Masih lebih tinggi dibandingkan dengan ikan salmon yang hanya 820 miligram per 100 gramnya. Atau tenggiri yang hanya 748 miligram per 100 gram daging. Ada bau-bau daun-daun agak asem-asem gitu ya. Ini sepertinya enak. Ayo Mama, kita coba Mama. Porsi saya besar banget. Coba kita tes. Ikan-ikan karang, tekstur dagingnya, kenyal-kenyal. Ini enak. Saatnya nyoba yang bakar. Sepertinya ini lebih enak. Pakai ricah. Mengutip kata reporter saya, makanan itu ada dua jenis. Enak dan enak banget. Kalau yang tadi Ancu Arogo enak, yang dibakar ini enak banget. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!